Oke, video kali ini bermula ketika gue lagi pengen bikin tiktok dan gue melihat dua mainan gue lagi kayak gini Jadi hari ini gue pengen syuting Pertanyaannya adalah gimana caranya mereka bisa kayak gitu Saksikan aja di channel review mainan terbaik abad ini Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lain Kali ini gue pengen unboxing Bas dan Woody drop down Kembali lagi bersama saya yang akan membahas mainan Toy Story guys Nah, kali ini gue pengen bahas salah satu mainan yang unik banget Karena dia berdua ini katanya bisa beneran hidup Bener gak ya? Jadi berdasarkan informasi di box yang ini Katanya mereka berdua ini bisa jatuh kalau misalnya ada orang di sekitar mereka Jadi kalau misalnya gue ngomong someone's coming Mereka yang tadinya diri bisa langsung jatuh kayak gitu guys Jadi ini gimmick yang bagus yang mirip kayak di filmnya gitu Nah, hari ini kita akan membuktikan apakah itu sebenar terjadi Saksikan hanya di channel review mainan terbaik abad ini di Indonesia Nah, karena gue udah sering banget bahas Woody dan Bas di channel gue ini Kayaknya gue gak harus jelasin lagi mereka siapa Dan di konten kali ini gue gak akan banyak membahas review box dan juga mainannya Gue pengen langsung aja bahas fiturnya Karena itu kayaknya yang paling menarik guys Karena berdasarkan detailnya mereka ini mirip banget sama Woody dan Bas dari Thingway Toys Toy Story Collection Ya, karena emang basically mereka itu keluaran Thingway Toys juga sih guys Jadi secara fisik ini mirip banget sama Toy Story Collection Boxnya pun menurut gue biasa aja Tidak akurat dengan filmnya Bas sama Woody juga boxnya mirip-mirip gitu Jadi mereka ini ke display banget seperti ini Terus ada tulisan rhyme nih dan katanya ini bisa lebih dari 65 phrases kalau kita pencet Nah, ini ilustrasi kalau misalnya gue ngomong someone's coming nanti Di sini ada tulisan karakternya, which is ini Bas like you Ada logo Thingway Toys di sini Lagi-lagi ada ilustrasi Bas kalau misalnya kita pakai voice comment kita Satunya lagi juga seperti itu Ada ilustrasi Bas like you ada lagi kalau misalnya jatuh Tampak belakangnya pun juga sama guys Overall ini semua ada ilustrasi kalau misalnya kita ngeluarin voice commentnya Ya, seperti yang gue bilang tadi dia bakal jatuh kayak gitu Tampak atasnya kiri-kiri seperti ini Cuma ada logo Toy Story 4 doang Dan tanpa bawahnya kiri-kiri seperti ini Cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli Jadi kiri-kiri seperti itu box dari Bas dan Woody drop down ini Sekarang mari kita langsung aja unboxing mereka Sama-sama Seperti biasa kita ambil kunai kesayangan kita Ini mungkin pertama kalinya gue unboxing langsung 2 mainan guys Langsung aja kita buka Bas like you nya Kita langsung tarik saja Kita gunting dulu kawat-kawat yang ada disini guys Super susah banget anjir Kebuka ke Oke sekarang Basnya sudah bisa kita tarik Sumpah Gagak bisa I see Oke Kita buka-buka dulu nih baut-bautnya Apalagi sih Ini banyak banget nih baut yang nahan si basnya guys ternyata Oke Sekarang harusnya sudah Bisa Nah ternyata jetpacknya itu terbisa gitu guys Oke Semuanya sudah di unboxing Sekarang mari kita langsung aja Kenapa Sakit Oke sekarang kita langsung tampil jetpacknya Nah perfect Biar Afdol kita langsung aja unboxing si Woody nya juga Kita buka dulu solasinya Selembew Langsung aja kita tarik Sherry Woody nya Seperti biasa kita gunting-gunting dulu kawat-kawat yang ada disini Satu sudah kebuka Dua sudah kebuka Jujur banyak banget nih kawat-kawatnya Gue sebenernya gak suka banget ngerusak box ini Kan rusak kan box nya Nggak kelar-kelar nih Ayo dong Akhirnya Ha 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 Tuh topi nya sekarang kita buka guys Saya tidak mau lagi kena karma packaging Oke jadi keren-keren seperti ini kalau misalnya Woody dan juga Buzz drop-down ini setelah di unboxing guys Sekarang gue pengen coba fitur-fiturnya sih Gue pengen coba Hey howdy hey I'm Sheriff Woody Great to see you Wow kepencet kan ya perutnya guys Nah karena ini masih dalam mode try me mode Kita harus ganti dulu dia ke full mode nya guys Nah ini sudah full mode harusnya Oke kita coba setup dulu si Woody nya nih Hello buddy Nah kita harus ngomong gitu dulu buat voice recognition kita dulu guys Someone's coming Quick resume positions Oh my That was really cool Oke 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 Sekarang kita coba bangunin dia Oke no one's here The coast is clear Great Oh that was close Could you help me up partner Nah jadi kalau misalnya dipengen dibangunin kita harus bantuin dia gitu guys Oke kita coba sekali lagi ya Hello buddy Oh hey you're back Quiet go to sleep Yeah but I'm not tired Lo denger gak? Dia nguruk anjir Gila ini bener-bener gimmick yang lucu banget menurut gue Oke Woody sudah kita tes Sekarang kita coba tes Batch Lightyear Sebelum kita tes fiturnya Gue pengen tes dulu sayapnya Apakah bener-bener bisa dipencet atau tidak Tuh dua tiga Tuh dua Tuh dua Kagak bisa anjir Oke sebelumnya kita convert dia dulu dari try me mode ke play mode Seperti ini Oke karena gue gak tau dia bakal sekenceng apa kalau jatoh Gue tatakin dulu pet cardus Takut lecet anjir Oke kita coba ya Someone's coming Oke got it Jadi kurang lebih sama kayak Woody Kalau misalnya kita ngomong someone's coming Dia bakalan jatoh kayak gitu Bentar Kita coba sekali lagi tapi kita harus bangunin dia dulu Oke no one's here Shoo That was a close one Would you mind helping me up? Mainan lemah-lemah banget banguninnya harus tolongin gitu Thanks It is great to see you my friend Hello buddy What would you like to do today? Jadi kalau misalnya kita ngomong hello buddy Dia bakal ngeluhkan respon yang beda-beda gitu Hello buddy Hello buddy Hello to you too Akhirnya Quiet, go to sleep Copy that Looking forward to a little R&R anyway Sekarang kita coba langsung dua-duanya gak Seolah-olah mereka ngobrol Hello buddy Someone's coming That was so cool Oh my god Holy cow Gila itu Menurut gue ini fitur yang Toy Story banget sih Bentar-bentar gue bangunin mereka dulu Oke no one's here Sorry-sorry bas bolot bat nih Oke no one's here I am ready for the next mission Jadi kira-kira seperti itu Ini gimmicknya menarik banget Karena bener-bener kayak di Toy Story gitu loh guys Oke jadi menurut gue Ini overall gimmicknya Toy Story banget Jadi seperti yang gue bilang tadi Kalau misalnya gue ngomong someone's coming Mereka bakalan jatuh kayak gitu guys Itu menurut gue keren dan Toy Story banget sih Nah buat detailnya sendiri Menurut gue Ini detailnya mirip-mirip sama Toy Story Collection punya Karena emang ini juga keluaran thingways guys Jadi secara detail ini bener-bener mirip sama Toy Story Signature Collection Cuma bedanya ini sendinya gak banyak aja gitu loh Dan banyak fitur-fitur yang gak bisa dipencet Kayak misalnya alat komunikasinya bas itu gak bisa dibuka Lesernya gak bisa dipencet Saipnya juga gak bisa dipencet Harus dikeluarin manual Dan banyak artikulasi yang gak ada Tapi secara tinggi dan juga kemiripan fisik Ini sama banget kayak Toy Story Signature Collection Nah kalau Woody ini mukanya mirip juga sama Toy Story Signature Collection guys Kurang lebih sama seperti bas Banyak detail-detail yang missing Kayak ini kancingnya bukan dari kancing beneran Rompinya nyatu sama bajunya Lambang sheriffnya juga gak ada logo sheriff Dan juga nyatu sama rompinya gitu Dan Woody ini gak lemes karena emang dia didesain untuk bisa diri gitu guys Jadi kira-kira seperti itu Ini secara detail menurut gue agak kurus Tapi secara gimmick Love it so much Nah buat yang nanya harganya berapa Ini beda-beda harganya guys Kalau si Woody ini di pasaran harganya sekitar 1,3 jutaan guys Sedangkan bas ini 1,4an Jadi harganya mirip-mirip dan cukup pricey sebenernya Cuma dilihat dari fiturnya Ini menarik banget buat nge-prank temen kalian Atau buat bikin video lucu-lucuan di TikTok gitu guys Karena menurut gue ini fitur yang tepat banget ada di mainan Toy Story Bener-bener menggambarkan kayak kejadian di filmnya gitu loh Karena bagi gue lucu banget ketika kita ngomong someone's coming Mereka langsung jatuh gitu Bener-bener kayak di filmnya sih Jadi menurut gue ini fitur yang sangat pintar Love Tenggoy Toys Endorse dong Jadi paling sekian dulu fitur gue kali ini Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Biteri Nadi Dan semoga kalian datang di channel gue Dan ingat Dan ingat mainan adalah teman Someone's coming I love this toy so much I try to scream But my head is under the water Please help me Aku gak ngorok ya Ngorok dong Dan ingat Dan ingat Dan ingat Dan ingat Haa suara gue habis Sampai jumpa Sampai jumpa